Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel seputar Gcam Oke di video kali ini saya akan share lagi ke kalian Dan review config terbaru untuk Gcam Samim 84 Di video sebelumnya saya juga udah mereview config Samim untuk siang hari Yaitu config iPhone 13 Pro Max by seputar Gcam Jadi spesial di malam hari ini saya akan review config terbaru Yaitu config Leica Samim 84 by seputar Gcam Jadi untuk settingan dari config ini bisa kalian gunakan untuk foto hunting di objek orang Di malam hari ataupun untuk objek-objek pemandangan ya teman-teman Untuk settingannya sendiri ini misalkan AWB kita on kan Untuk tone warnanya cenderung lebih ke natural Misalkan AWB kita off kan sedikit lebih tersaturasi Dan keunggulan untuk settingan ini dia nggak over saturation Pokoknya untuk settingan dari config ini bener-bener cukup bagus ya teman-teman Nah untuk itu sebelum kita lanjutkan ke videonya Dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua tidak tinggal info menarikannya dari channel seputar Gcam Oke jadi sekarang ini kita udah ada di dalam Gcam Samim 84 nya Dan seperti ini untuk tampilan standar dari Gcam nya Ini belum kita restore config sama sekali Dan sekarang kita akan coba restore config nya Nah bagi kalian yang belum paham untuk cara pemasangan config nya dari awal Simak aja video ini Untuk langkah awalnya kita masuk setelan Gcam nya seperti ini Setelah itu kita scroll aja paling bawah Kemudian kita pilih yang opsi additional setting Kemudian kita scroll paling bawah Kita pilih yang opsi config setting Kemudian kita pilih yang opsi yang nomor 3 ini ya teman-teman Sorry yang nomor 4 Config save Kemudian kita klik aja Kita klik dan tulisan yes Ini nanti bertujuan untuk membuat folder Gcam dan juga folder config 84 Kalian bisa lihat di opsi yang nomor 3 ini File konfigurasi akan tersimpan di dalam folder Gcam dan juga folder config 84 Setelah itu kita kembali teman-teman Kita masuk ke file manager Jangan lupa kalian download dulu file konfigurasi yang udah saya sediakan di deskripsi video ini Oke ini dia super leka By seputar Gcam Kita pindahkan ke dalam folder Gcam Samim 84 Oke kemudian dalam folder Gcam nya ada folder config 84 Kita langsung tempel aja seperti ini Oke setelah itu kita kembali Kita masuk lagi ke dalam aplikasi Gcam nya Oke untuk merestore config nya masih sama ya teman-teman Seperti Gcam Gcam lainnya Maka kita ketuk aja dua kali disamping tombol shutter seperti ini Oke setelah itu kita pilih file konfigurasinya seperti ini Kemudian kita klik tulisan import Oke maka untuk tampilannya akan seperti ini Di bawah sini ada socket menu Yaitu terdiri dari manual ISO Kemudian manual shutter speed Dan juga ada mode makro Kalian bisa lihat di bagian pojok kiri Bawah sini ya teman-teman Oke jadi disini kita akan uji coba Untuk mode kameranya terlebih dahulu Kita cek lagi untuk rinciannya bagian sebelah kiri disini Disini untuk HDR nya kita gunakan yang HDR disempurnakan Supaya gambarnya lebih bagus Untuk rasio gambar kita gunakan yang rasio gambar yang standar aja dulu Untuk pengaturan AWB nya ada di bagian pojok kiri bawah sini ya teman-teman Misalkan kalian mau matikan AWB nya Kalian tinggal klik aja Oke sekarang langsung aja kita coba tes untuk mode kameranya terlebih dahulu Disini untuk mode kameranya sendiri Untuk auto mode malamnya saya aktifkan ya teman-teman Supaya hasilnya lebih terang Oke langsung aja kita shoot Kita tunggu aja dulu Ini untuk prosesnya sekitar 5 detikan Gak lama Dan ini juga cocok kalian gunakan Misalkan kalian gak punya tripod ya teman-teman Jadi kalian cukup menggunakan mode kamera aja Oke kita cek untuk hasilnya Nah jadi seperti ini teman-teman Untuk hasil dari mode kamera Auto next scene nya kita on kan Menggunakan config super leica Forza MIM84 By seputar Margecam kalian bisa lihat bagus banget Untuk hasilnya Tone warnanya cakep banget teman-teman Kalian bisa lihat Disini untuk detailnya masih lumayan detail ya teman-teman Meskipun kita menggunakan mode kamera biasa aja Dan ini untuk noise nya bersih Tanpa noise sama sekali Oke next Kita akan uji coba disini untuk mode kamera biasa Tapi disini Untuk auto next scene nya kita coba matikan Oke langsung aja kita shoot Nanti kita lihat perbandingan hasilnya seperti apa Oke Kita langsung cek untuk hasilnya Oke jadi seperti ini untuk hasil mode kamera biasanya Tanpa auto night mode ya teman-teman Dan ini tadi mode kamera biasa Dan ini night mode nya kita on kan Jadi jauh banget perbedaannya kalian bisa lihat sendiri Sejauh ini untuk versi update di Gcam 84 Udah bagus-bagus ya teman-teman Untuk hasil-hasilnya Dan banyak juga perbaikan Antaranya perbaikan bug juga Dan Ini bener-bener cukup smooth Oke Kita akan uji coba lagi Oke dan ini masih di mode kamera Disini kita aktifkan aja auto night mode nya Tapi disini kita menggunakan AWB yang off Kita matikan aja AWB nya disini Nanti kita lihat perbandingan antara AWB off dan juga AWB on Oke seperti ini Kita tapkan ke objeknya sampai benar-benar fokus Langsung aja disini kita shoot Nanti kalian usahakan Sampai benar-benar fokus ya teman-teman Supaya hasilnya maksimal dan hasilnya bagus Oke nice Kita tunggu dulu Proses HDR nya sampai selesai Dan ini kalian bisa lihat sendiri sebelum kita shoot Benar-benar cukup gelap Oke jadi seperti ini Misalkan AWB nya kita off kan Dan ini hasil dari Gcam Samin 84 Menggunakan config Super Leica base putar Gcam Dan Ini Cukup berbeda dari AWB on tadi Di AWB off ini Untuk Exposition nya sedikit meningkat ya teman-teman Lebih terang untuk hasilnya dibandingkan dengan AWB yang kita on kan tadi Dan ini mengurangi Detailnya di suatu objek Tapi di bagian Perumahan ini kalian bisa lihat Masih kelihatan cukup detail Namun di bagian perpohonan ini Kurang ya teman-teman Kurang detail Artinya fokusnya hanya ke bagian perumahan ini Dan ini Untuk hasilnya masih sama Dengan AWB yang kita on kan tadi Masih bersih Tanpa noise Bagus banget Jadi kalian sesuaikan aja Kalian lebih suka AWB on atau AWB off Oke next Kita akan uji coba Menggunakan mode astrofotografi Kita Cari objek yang lain Oke untuk beralih ke mode astrofotografi Kalian cukup Geser aja ke mode malam Seperti ini Kemudian Disini kalian cek untuk rinciannya Disini untuk rinciannya Astro nya kita aktifkan Untuk rasio gambar Disini kita gunakan aja Yang rasio gambar yang standar 4 banding 3 Oke seperti ini Kita tapkan ke objeknya Langsung aja disini Kita shoot ya temen temen Ini kita gunakan AWB off dulu Nanti kita on kan juga AWB nya Kita coba Shoot Menggunakan AWB off Seperti apa untuk hasilnya Kita tunggu aja dulu Dan ini untuk prosesnya Sekitar 4 menit lebih Jadi Gak usah kita tunggu Sampai jeda waktunya selesai Nanti hasilnya muncul Langsung aja kita stop Oke dan ini Untuk hasilnya udah keliatan ya temen temen Coba langsung kita stop aja Keliatan banget Hasilnya keren temen temen Kita tunggu aja dulu Dan ini hasilnya udah menyimpan Oke coba kita cek Untuk hasil yang barusan Nice Jadi seperti ini Untuk hasilnya Dari Gcam Samim 84 Menggunakan konfig Super Leica Samim Vice Putar Gcam Wow Bagus banget temen temen Jadi seperti ini Untuk hasil mode astrofotografinya AWB kita offkan Jadi misalkan AWB kita offkan Ini lebih cocoknya Kita coba di siang hari ya temen temen Karena disini Untuk kecerahannya Atau exposurenya Sedikit lebih meningkat ya temen temen Kalian bisa lihat Di bagian pepohonan Yang bagian tengah ini Exposurenya lebih ke tengah ya temen temen Dibandingkan ke Pinggir-pinggirnya sana Kalian bisa lihat Lebih gelap dibandingkan Dengan objek yang tengah ini Oke next Kita akan coba lagi disini Disini AWB nya kita on kan Kita ketuk aja Seperti ini Di bagian AWB Oke kita masuk lagi Ke mode malam Astrofotografi Oh iya temen temen Jadi konfig ini Bisa juga kalian gunakan Di versi Gcam Samim 84 ya temen temen Dan konfig ini work Di semua versi Gcam Samim 84 Oke dan ini AWB nya udah kita on kan Kita coba tapkan lagi Langsung aja kita shoot Nanti kita coba Akan bandingkan lagi Dengan AWB yang kita offkan tadi Oke kita tunggu dulu Sampai hasilnya muncul Nanti langsung aja kita stop Oke langsung aja disini kita stop 30 detik Saya rasa cukup ya temen temen Bisa juga kalian tunggu Sampai jeda waktunya selesai Misalkan kalian mau coba Tes ambil foto Lektor atau kendaraan lewat Di malam hari ya temen temen Jadi kalian bisa tunggu Oke nice Hasilnya udah menyimpan Kita cek untuk hasil yang barusan Nah jadi seperti ini ya temen temen Untuk hasilnya Wow jauh banget perbedaannya Antara AWB off dan AWB on Disini untuk tone warnanya Birunya Bener bener bagus banget Dan untuk tone warnanya Bener bener cukup natural ya temen temen Detailnya apalagi cukup detail Jermih banget untuk hasilnya Dan ini bener bener Gak ada noise sama sekali Nah dan ini tadi AWB nya yang kita off kan Ini AWB nya yang kita on kan Kedua hasil ini Sebenernya sama sama bagus ya temen temen Tergantung dari selera kalian Masing masing Disini saya lebih suka AWB yang di on kan Oke next kita cari objek yang lain Oke ini Kita coba tes lagi disini Kita menggunakan mode malam biasa Astro nya kita matikan aja Disini AWB nya kita on kan Kita tap kan ke objeknya Langsung aja kita shoot Oke ini untuk proses mode malamnya Gak lama Nice dan ini hasilnya udah menyimpan Kalian bisa lihat sebelum kita shoot Bener bener cukup gelap ya temen temen Kita cek untuk hasilnya Oke jadi seperti ini untuk hasilnya ya temen temen Dan ini Kayaknya kurang fokus Tapi kurang lebihnya seperti ini untuk hasilnya Atau disini kita coba menggunakan mode astro fotografi Disini kita on kan astro nya Kita tap kan lagi Kita fokus kan sampai bener bener fokus Kira kira udah fokus Langsung aja kita shoot Oke kita tunggu dulu Oke dan ini untuk hasilnya udah muncul Coba langsung aja kita stop Oke nice Hasilnya udah menyimpan Kita cek untuk hasilnya seperti apa Oke nice Jadi seperti ini ya temen temen Untuk hasil mode astro fotografi nya Ini bagus banget untuk hasilnya Kalian bisa lihat sendiri Dan ini cocok banget Kita gunakan di malam hari Untuk foto Milky Way ya temen temen Coba kita zoom Ini untuk detailnya masih kelihatan cukup detail Oke next Untuk selanjutnya kita coba test di objek orang Oke disini untuk objek orang Kita menggunakan mode portrait AWB on Langsung aja disini kita Cek rinciannya Di bagian sebelah kiri disini Disini untuk retox aja Kita pake yang ringan aja Yang tengah HDR nya kita gunakan HDR di sempurna Rasio gambar disini kita gunakan Rasio gambar 4 banding 3 Sorry Rasio gambar yang 16 banding 9 Nah disini kalian perlu perhatikan Misalkan kita Shoot objek orang di malam hari Disini untuk auto night mode nya Kalian hidupkan ya temen temen Supaya hasilnya nanti terang dan bagus Oke seperti ini Kira-kira udah fokus ke objek nya Langsung aja kita shoot Kita tunggu dulu Dan ini untuk prosesnya gak lama Oke nice Kita tunggu dulu proses HDR nya sampai Selesai Jadi temen temen Misalkan Nanti kalian mau Coba shoot di tempat yang terang Kalian Misalkan kalian menggunakan mode portrait Kalian bisa Matikan auto night mode nya Oke mantap banget Seperti ini untuk hasil mode portrait nya Dari Gcam Dari Gcam Samim 84 Menggunakan konfig Super Leica Samim by seputar Gcam Bagus banget temen temen Bokeh nya disini Kelihatan Rapi ya temen temen Meskipun di beberapa sudut Mengalami kebocoran Tapi gak terlalu keliatan Untuk tone warnanya cakep banget Di warna kulit Masih cukup natural Gak mengalami Oversaturation Gak mengalami kemerahan sama sekali Dan ini Bener-bener minim noise ya temen 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 Oke jadi saya rasa cukup sekian dulu Video kita kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan juga Gcam dan konfig Terpalu Tentunya Dari channel seputar Gcam